selamat datang di pelanai heli RC TV hari ini kita review produk pesawat ukuran yang kecil ya mini dari Volontek RC jadi hari ini kita sekaligus review dua produk Bf 109 dan sport cup 500 Oke jadi yang pertama itu Bf 109 modelnya itu model Wobet Speedfire pesawat udah termasuk gyrosystem jadi enam aksis gyrosystem gyronya itu bisa diaktifkan dan bisa di nonaktifkan terus ada one key aerobatic one key aerobatic dia kalau dipencet dia bisa langsung melakukan aerobatic tanpa harus kita melakukan secara manual disini tulisannya durable material karena materialnya itu dari foam atau dari gabus jadi tentu saja waktu jatuh itu dia nggak langsung patah ya Oke kalau di samping kotaknya ini ada dua jenis yang kita review yang nomor satu dan sama disini juga ada anjuran-anjurannya yaitu untuk umur 14 ke atas karena berbahaya karena baling-balingnya itu ya dan satu model lagi sport cup 500 ini model trainer jadi ukuran wingspan nya ini 500 mm atau 50 cm ya dia memiliki gyro six axis stabilizer one key aerobatic juga terus ada one key return ya materialnya juga dari foam pesan-pesan atau anjuran tidak untuk di umur di bawah 14 tahun karena baling-balingnya itu cukup kencang bisa melukai jika tidak dioperasikan dengan benar Oke jadi langsung kita buka ya kita lihat barangnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati ini pesawatnya ukurannya 50 cm terus ini kakinya barusan saya pasang disini tempat tempat baterai ada disini kabelnya pakai kepala yang seperti ini atau lossy disini ada fittingnya terus ada ada ban oke ini model 4 channel ya jadi pesawat 4 channel eleronnya bisa digerakin elevator juga bisa dan rudder di dalam kotak termasuk ada satu set baling-baling spare spare baling-baling terus juga ada baterai 1 charger sama adaptor untuk baling-baling jadi adaptor untuk apa? adaptor itu oke jadi bisa dilihat disini ini baling-balingnya kalau rusak itu lepasnya tinggal tarik aja ya ya modelnya seperti ini apa? adaptor untuk baling-balingnya jadi untuk untuk masangnya juga untuk masangnya juga tinggal tekan masuk aja ya modelnya lepaskan sama shaftnya tinggal ditekan udah ini sudah yang sparenya itu sudah termasuk adaptor di dalamnya itu disini ada tombol nah ini tombol untuk aerobatic jadi sewaktu kita tekan terus nanti kita gerakin ke kiri dia akan otomatis aerobatic atau putar ke kiri ya untuk melakukan stun-stun aerobatic disini ada tombol untuk gyro-nya itu yang paling belakang itu tanpa gyro ini medium ini beginner gyro-nya lebih besar ya terus biasa disini ada 4 channel controller throttle rudder elevator sama eleron baterai menggunakan 4 baterai double A tombol-tombol trim ya terus kalau untuk bindingnya itu dia auto binding ya jadi kita colok baterai terus pasang nyalakan remote itu dia langsung bind jadi dia waktu searchingnya itu beberapa detik saja setelah kita colok baterai jangan terlalu lama untuk nyalakan remote kalau kita agak lama nyalakan remote dia sudah stop binding lagi jadi pas kita colok dia start searching kita harus cepat nyalakan remote tapi diletak dulu pesoknya di posisi yang datar karena untuk gyro-nya bekerja ya jadi setelah kita colok kita letak di posisi yang datar biarin baru nyalakan nyalakan remote oke terus nyalakan remote oke baru gerakin nah ini baru bisa gerak dia bisa dilihat oke untuk aktifkan throttle-nya itu dinaikin sekali terus turun sekali throttle-nya karena pertama kali itu dia belum ada respon harus dinaikin full ada bunyi baru turun nah setelah itu baru dia muter itu untuk safety atau precaution-nya ini tanpa gyro jadi kita gerak dia tidak ada kompensasi sewaktu saya aktifkan gyro-nya itu dia mulai aktifasi gyro-nya mulai terasa terbangnya itu enak apa enggak ya jadi nanti saya akan bawa ke lapangan kita coba terbang di lapangan dua-duanya ya masing-masing kita tes terbang terus nanti saya tunjukin bagaimana cara binding dengan multi protokol jadi saya menggunakan remote yang ada multi protokol-nya di belakang oke terus nanti kita untuk binding-nya itu bagaimana karena kalau bisa memang lebih enak terbangkannya dengan remote multi protokol atau remote aftermarket seperti ini jadi banyaknya banyak remote seperti jumper radio master yang menggunakan multi protokol atau 4 in 1 itu harusnya bisa bind dengan pesawat ini speedfire warbird ini wingspan 400 mm atau 40 cm wingspan-nya nah ini model pesawatnya sangat kecil oke ini telapak tangan kurang-kurang lebih seperti ini ukurannya kalau dilihat aslinya ya jadi sangat kecil bahannya dari foam juga tapi foam-nya memang agak keras terus band-nya di bawah itu bisa di-attest dipasang servo single untuk eleron terus disini tempat posisi baterai sama juga menggunakan colokan lossy termasuk remote remote-nya juga jadi ada remote remote-nya sama dengan yang model cup 500 terus ada charger ada baterai sama propeller adaptornya sama seperti tadi terus tapi ini dikasih 2 bonus propeller cuma yang dikasih spare-nya atau bonusnya itu 3 baling-baling sementara bawaannya yang 2 baling-baling oke jadi bisa dipilih mau menggunakan yang 3 baling-baling atau 2 baling-baling cara pasangnya juga sama tinggal ditarik saja ya dan tekan kembali oke seperti itu coba saya bind menggunakan remote-nya cup 500 ya harusnya sih sama gak ada masalah oke jadi baterai 400 mAh bisa lihat ya bagusnya pesawatnya nyalakan habis itu ditaruk di posisi yang center nyalakan remote oke ini saya matikan gyro-nya ini lihat ya waktu diaktifkan gyro-nya ukurannya memang lumayan kecil ya cuma 400 mm atau 40 cm ukurannya wingspan-nya terus kita mau lihat ini yang penting rasa terbangnya bagaimana dengan ukuran sekecil ini ini sebenarnya bisa hand launch juga atau terbangkannya menggunakan lempar dan juga bisa menggunakan apa landing atau runway ya ini skitnya coba kita pasang masukin aja nanti bisa dikeluarin saya rasa saya coba pakai baling-baling yang tiga aja nanti tes terbangnya karena sepertinya untuk model speedfire seperti ini lebih gagah menggunakan baling-baling yang tiga daun daripada yang menggunakan dua daun ya nah kayak gini kan lebih apa ya lebih mirip speedfire ya oke jadi untuk binding menggunakan multi protokol oke disini sudah saya set preset jadi untuk nama ya sama seperti biasa yang penting di multi protokolnya itu pilihannya nanti pilih V761 terus diganti ke 4 channel ya channelnya terus di bind aja oke nanti sudah bisa bind yang penting disini nah disini ada channel 1 sampai channel 4 itu seperti biasa aja channel 1 nya aileron channel 2 nya elevator channel 3 nya throttle channel 4 nya rudder nanti buat saja satu channel lagi itu channel 5 itu dibuat switch aja jadi saya pilih switch SC jadi kalau bisa dilihat switch SC seperti ini plus 100 0 minus 100 itu digunakan untuk mode nya ya flag mode kita coba binding ya colok aja baterai nya diletak di posisi yang datar klik bind nah ini sudah bind dengan multi protokol ya cuma kalau dengan multi protokol baling-balingnya tidak safety nya harus kita buat sendiri oke jadi dia tidak seperti remote bawaan harus naik turun throttle nya ini kalau naik langsung puter throttle nya oke 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 pastinya respon nya lebih halus menggunakan remote aftermarket remote yang seperti ini ya cuma rasanya saya rasa saya rasa rasanya pasti lebih enak menggunakan remote ini cuma kalau yang tidak ada yang tidak apa-apa saya rasa juga tidak terlalu bagaimana juga nanti kita coba saja menggunakan dua remote nya saat terbang nanti kita coba-coba menggunakan remote bawaannya sama menggunakan multi protokol remote aftermarket seperti ini oke jadi seperti itu saja kita tes terbang kita lihat hasilnya seperti apa